Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Anak-anak kelas 1 SDN BATRI GONCO Apa kabar? Apakah masih sehat? Semoga selalu sehat dan bersemangat Nah hari ini, dulu tanya dulu nih Sudah mandi apa belum? Oh sudah, bagus, sudah sarapan apa belum? Alhamdulillah sudah siap Kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing Berdoa, mulai Ibu ingin mengetahui terlebih dahulu kehadiran kata anak ibu Kelas kita adalah kelas ceria merdeka Kalau ibu sudah memanggil, kalian harus menjawab ya Jawabannya bagaimana? Merdeka Saya hadir bu Ya baik, coba Ibu ingin tahu dulu Kelas ceria merdeka Merdeka Aneh ya suaranya Oh itu Tasya Sudah merdeka Tasya hadir Ya Ada lagi Oh Giyo Giyo hadir juga Fawzi juga hadir Alhamdulillah Selalu bersemangat Kita merdeka Merdeka Belajar dari mana saja Termasuk dari rumah Baiklah anak-anak Selanjutnya kita akan membaca bersama Dengan sebuah buku yang sudah ibu bawa Yang kalian lihat Sesuatu yang baru di sekitar ibu Iya Di samping ibu ternyata banyak Tumpukan buku Kira-kira untuk apa ya? Karena hari ini kita masih di tema 2 Kegemaranku Dan sub tema 4 Gemar membaca Bersama buku-buku ini Kita berharap Akan tercapai Tujuan pembelajaran hari ini Apakah itu? Ini dia Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Dengan bercerita Siswa dapat Melafalkan Vokal Dan Konsonan Dalam kata Berbahasa Indonesia Baiklah anak-anakku sekalian Hari ini ibu membawakan Buku cerita Untuk kalian Kita akan membaca bersama Dan ibu akan menunjukkan Bagian-bagian buku Nah Ini Ini adalah buku Sebuah buku Cerita Karena ukurannya besar Maka disebut Buku besar Kita lihat dulu Ada tulisan di atas Kemudian ada apa lagi? Coba Ya ada gambar Nah tulisan yang paling atas Itu adalah Judul Kemudian ada gambar buku Kemudian di bawah Ada penulisnya Nah mari kita baca dulu Buku ini bersama-sama Dini dan Siputi Pernulisnya Hosniati Ah ada yang mirip Iya namanya kok mirip ya Mirip dengan siapa? Oh iya Mirip dengan nama ibu Betul Karena ide cerita ini Ibu yang buat Maka penulisnya adalah Hosniati Dan Ilustrator Harjono Ilustrator itu Tutang gambar Baik Kita buka Halaman berikutnya Nah Halaman Satu Ada Lambang bilangan satu Di sana Halaman satu Ternyata adalah Halaman judul Tetap ya tulisannya Dini dan Siputi Selanjutnya Adalah halaman Dua Halaman Dua Ini Dini Kita buka lagi Halaman Empat Ini Siputi Kita buka lagi Dini dan Siputi Bermain Ada gambar ya Dini dan Siputi Sedang bermain Selanjutnya Halaman berikutnya Oh delapan Ada lambang Bilangan delapan Pita Dini Terjatuh Kelihatan ya Gambarnya Pitanya terjatuh Saat bermain Si putih Menyerang Kalajengking Ternyata Di bawah Pita Dini Ada kalajengking Untungnya Bermainnya bersama Si putih Jadi Kalajengking Diserang Oleh Si putih Kira-kira Bagaimana ya Sikap Dini Selanjutnya Coba kita lihat Dini mengucapkan Terima kasih Pada si putih Ya Kalau kita sudah Ditolong Kita harus mengucapkan Terima kasih Dan Mereka Semakin Erat Bersahabat Ya Kita sudah tahu Ini ada Lambang bilangan itu Menunjukkan Halamannya Ada berapa halaman Dalam buku ini Nah Kemudian Kalau yang tadi Kita Lihat lagi Pada lembar Paling depan Itu adalah Sampulnya Sudah selesai Kita sudah Membaca Satu Buku cerita Dari yang sudah Kegiatan yang dilakukan Adakah Yang masih Bisa diingat Ada tidak Coba Dibungin dengan Ya Dini dan si putih Apakah itu Betul Judul Nah Itu merupakan Bagian Bagian Buku Nah Pas saja Bagian-bagian Buku Mari kita Lihat Mari kita Baca bersama Dengan Ngering Ikuti Ibu ya Ini Buku Judul Gambar Gambar Sampul Lembar Penulis Halaman Nah Itulah bagian Bagian-bagian Buku Bagaimana Perasaan kalian Hari ini Oh senang sekali Karena sudah Membaca Senang ya Baik Lain kali Kita akan Membaca Bersama lagi Selanjutnya Untuk tambahan Kalian Belajar Di rumah Bersama Ayah Bunda Silahkan Kalian Mencari Satu Buku Kemudian Tentukan Apa Judulnya Kemudian Sampulnya Berwarna Apa Ada Berapa Lembar Siapa Penulisnya Ada Berapa Halaman Silahkan Kalian Tulis Mohon Maaf Yang Sebesar-besarnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh